Oleh peneliti dari Universitas Next, Meksiko 1960, kawan-kawan. Wah, berarti ini sudah lama sekali jadwal ini berasal di daerah sekitar Cerobaul sebelah barat. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara. Bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini saya dapat kiriman tanaman hias, ingat kiriman ya. Kiriman tanaman hias atau dipinjemin tanaman hias sama Om Depri Hahai yang pernah kita waktu itu liput di rumahnya ya. Halo Om Depri. Ini namanya Om Depri nih. Jadi yang terkenalnya take line-nya tuh Hahai. Kebetulan ini pohon sangat-sangat eksotik. Ya memang sekarang nih anturim-anturim yang begini malah yang lagi pamurnya naik kawan-kawan. Jadi kalau punya anturim-anturim batang panjang ya kan apalagi masih spesies, pertahankan. Jangan dibuang, jangan disia-sia. Sekarang ini nilai ekonomisnya lagi sangat-sangat terdongkrak ya. Contohnya adalah salah satu anturim yang di depan saya. Ini dulu, ini dulu, ini dulu saya sempat pernah punya juga. Ini disebutnya, ini kalau lokalnya itu disebutnya anturim petruk. Kawan-kawan ya. Jadi ini namanya anturim petruk. Kenapa disebut petruk? Balik lagi, orang Indonesia ngeliat persamaan ciri fisiknya. Kenapa? Ini hidungnya panjang kayak petruk. Untung nggak dinamain Pinocchio ini kawan-kawan ya. Cuman karena di lokal udah ada yang hidungnya panjang jadi petruk. Karena memang keluarga Semar memang banyak sekali dipakai untuk nama-nama. Ada juga anturim gareng setahu saya. Anturim bagong juga ada. Cuman yang memang agak bagus itu dia ya ini. Yang petruk ini kawan-kawan. Karena yang petruk ini menurut si Milikiti dan saya cek sana-sini ini. Dan kebetulan juga si Om Hahai juga Depri juga sudah doing some research juga. Melakukan beberapa riset dan ini memang masih spesies. Dan setahu saya pun masih spesies kalau yang untuk petruk ini. Jadi bukan mutasi dari corong ya. Bukan. Jadi ini memang ada namanya sendiri. Namanya itu adalah Anturium cerobauelense matuda. Nah Anturium cerobauelense matuda ini ya kan diketemukan oleh peneliti dari Universitas Nex Meksiko 1960 kawan-kawan. Wah berarti ini sudah lama sekali dan ini berasal di daerah sekitar Cerobauel sebelah barat Rizzo de Oro dekat perbatasan Oksata dan Ciapas Meksiko. Jadi ingat Anturium ciapense saya ya. Dan jangan-jangan ini memang masih saudaraan nih sama ciapense nih ya. Nah sekarang ini masuk juga ke dalam spesies. Betul saudara-saudara ya. Itu menurut dari penelurusuran dari Google ya kawan-kawan. Jadi ini Cerobauelense matuda atau lebih dikenal di Indonesia Anturium petruk ini memang salah satu anturium yang memang mau ditaruh outdoor atau indoor. Ini memang sangat eksotik dan bagus sekali kawan-kawan ya. Oke kita langsung masuk aja ke ciri-ciri fisiknya ya kawan-kawan ya. Dari mana dulu nih ya. Oh ini pohon udah induk ya kawan-kawan ya. Karena ini ada spandiknya juga nih spandiknya udah keluar. Nggak tahu nih ini masih belajar atau nggak. Tapi kalau saya perhatikan dari bentuknya memang dia tuh tidak ada spandiknya yang gede seperti Germany atau jenis-jenis. Yang lainnya dia memang cenderungnya ini spandiknya kecil-kecil kawan-kawan. Atau tongkolnya tuh kecil-kecil. Jadi sama seperti bintang kejorah modelnya. Kalau untuk corong masih agak banyak. Masih agak besar kawan-kawan. Dia kecil. Jadi dia tuh seperti juga kuping gajah yang bijinya itu tidak menghasilkan terlalu banyak kawan-kawan. Nah kita masuk ke ciri fisiknya langsung kawan-kawan. Jadi ini bentuknya ini adalah dia ada sayapnya gini ya kawan-kawan ya. Sayapnya jadi berbentuk seperti pangkal hidung dan langsung lonjong ke atas. Nah ini bisa juga sih kayak keris sih kawan-kawan ya kalau saya perhatikan ini. Tapi bukan. Nah untuk daunnya sendiri ini dibandingin nih. Sebelah sini saya ada corong nih gede banget nih. Nah ya. Kalau kita bandingkan dengan corong. Ini beda kawan-kawannya. Kalau corong itu lebih glossy ya. Lebih glossy nih. Saya ada ternyata nih. Simpenan anturim corong gede banget nih ya. Jadi dia punya daun ini satu agak lebih tebal karena memang dia lebih sempit ya. Dan kedua itu dia punya daun memang ngedof. Jadi gelap ya. Teksturnya juga gelap. Hijaunya tidak terlalu hijau seperti corong. Lebih kegelap. Terus hijau gelap. Batang tengahnya menonjol. Belakangnya. Supportnya dia. Supportnya sangat halus. Beda seperti corong. Dan dia ada teksturnya ini mirip-mirip. Hampir kayak jemani ya kawan-kawannya. Beda sama corong yang mengkilat. Kalau dia masih ada kayak buku-buku atau sisik-sisiknya ya kawan-kawannya. Ini untuk yang tuh. Nah. Daun belakangnya ini kelihatan tuh karakter daunnya tuh ya. Ada tuh. Mirip. Hampir mirip kayak jemani dia malah sebetulnya karakter daunnya ya. Kalau kita perhatiin nih. Belakangnya ya. Jadi ada uratnya tuh. Nongol-nongol gitu. Dan permukannya itu ini. Nah. Untuk di batangnya. Ini ada satu keunikan kawan-kawan. Beda seperti anturium-anturium lain-lainnya. Biasanya warnanya itu hanya hijau. Ini warnanya hijau, gelap. Tapi ada bercak-bercak kawan-kawan ya. Di semua daunnya, semua batang itu ada bercak-bercak hitam kawan-kawan tuh. Jadi memang ini kayak ada darah hitam. Dan ini masih spesies ya kawan-kawan. Jadi ada bercak-bercak atau malah lebih kadang kegelap nih. Ini bersih loh kawan. Bukan berarti nggak bersih ya pohon ya. Nah. Tuh ya. Jadi batangnya panjang. Berbentuk huruf V-shape. V-shape itu biasanya memang udah karakter dari anturium-anturium spesies yang berbatang panjang ya kawan-kawan ya. Nah. Tuh. Cakep-cakep banget ini. Batangnya saya seneng banget. Warnanya eksotik hitam gitu loh kawan-kawan. Jadi kayak belang-belang gitu. Kayak toke kawan-kawan ya. Belang-belang gitu. Nah. Balik untuk ke media. Ini biasa nih. Karakternya si Om Depri. H-h-h ini. Dia selalu pakai. Atas ini pakai batu nih. Cuman kalau bawahnya sih. Medianya masih media. Yang konvensional kawan-kawan ya. Ini cuman ada batu-batu kecil dia. Buat penghias. Biar bersih. Biar bagus. Media sih sama. Seperti yang media biasa. Cuman kalau Om Depri itu biasanya medianya dia itu lebih ke arah poros sekali kawan-kawan. Jadi banyak-banyak dicampur sama pasir-pasir malang juga dia biasanya. Nah. Di sini ada yang lucu nih. Saya tertarik. Om. Ini apaan Om nih? Karet seperti ini. Oh gini Om. Ini kan. Apa namanya. Pohonannya dia kan lahannya kan terbatas. Sempit. Dan juga biasanya pohon kan kalau baru datang dari mana-mana tuh masih agak lemes gitu. Ya nggak Om Dep? Ya kan? Masih agak lemes. Biasanya masih agak lemes nih. Jadi. Dan dia membatasi lahan yang tipis. Jadi gini nih kawan-kawan. Dia ikat di sini nih. Nggak tahu nih beli di S-Hatware atau di mana nih. Kayak gelang gini. Ya gelang plastik gini. Nah. Jadi kalau misalnya. Ini juga bisa diaplikasikan untuk pohon yang baru datang ya. Misalnya baru beli aglonema. Atau baru beli anturium yang dari sananya tuh kira-kira kurang lemes. Nah. Untuk biar agak seger dikit. Pohon tuh bisa digini nih kawan-kawan. Nah tuh. Nah. Nah. Ya kan? Nah setelah diginikan itu bisa untuk treatment nanti. Entah dikasih B1. Entah dikasih Atonic. Biar pohon itu tidak goyang-goyang juga. Biasanya. Apalagi untuk punya yang lahannya sempit. Tapi kalau nanti udah seger seperti ini. Bisa diturunkan lagi. Nah. Sosok aslinya bisa kebuka lagi. Ini biasanya sih untuk di aglon bagus banget nih. Gitu kawan-kawan. Ada iklan sebentar. Nah. Untuk pertumbuhannya kawan-kawan. Ini biasanya kalau di daerah yang panas seperti ini. Ini karakter aslinya keluar. Daunnya menyempit. Naik panjang begini. Untuk segitija kupingnya juga nih jelas. Kelihatan ya. Daunnya juga warnanya juga agak-agak hijau ke hitam. Nah. Untuk daerah dingin. Biasanya dia daunnya akan lebih libar. Itu udah karakteristik dari daerah dingin. Daunnya akan lebih lebar. Warnanya akan lebih hitam. Dan mungkin batangnya ini bisa warnanya hitam sekali kawan-kawannya. Saya yakin itu ya. Dan untuk perawatannya dia tidak terlalu sulit kawan-kawan ya. Karena untuk anturium itu. Termasuk tanaman yang udah adaptasi sangat baik. Dan kalau misalnya kapan waktunya siram gampang kawan-kawannya. Ini berkali-kali saya kasih tau. Celupkan pelunjuk Anda ke dalam media. Nah. Seperti ini. Nah. Kalau dirasa udah. Berasanya nih. Wah lembab nih. Berarti nggak perlu disiram. Ini masih lembab. Tapi kalau kita masukkan begini ternyata kering. Waktunya kawan-kawan untuk menyiram. Untuk pemberian obat atau pupuk. Tidak perlu repot-repot. Cukup kasih saja Dekastar ya. 13-13. Atau kalau mau. Selain Dekastar ada segitigit. Lebih mahal dikit. Itu namanya Dinamit ya kawan-kawan. Itu Dekastar 4 bulan. Nggak usah kasih pupuk-pupuk lagi. Kalau Dinamit itu bisa sampai 9 bulan. Nggak usah kasih media lagi. Buat kawan-kawan yang nggak mau terlalu repot. Bisa juga dibantu sama B1. Atau atonik kawan-kawan kalau mau. Nah musim penghujan ini harus diperhatikan adalah potnya ya. Ini potnya nih. Lobang bawahnya bagus nih pot nih ya. Jadi air itu bisa langsung turun. Dan media juga pastikan media poros untuk di musim penghujan ini. Untuk triknya ada di konten saya sebelumnya. Nah untuk masalah harga. Om Depri harga berapa ini Om Depri? Masih gelap? Kisarannya Om? 2 juta sampai 3 juta per daun. Wah. Iya. Wah. Saya jual sekecil. Segini 1,5 dua daun. Kemarin laku. Wah. Ternyata kawan-kawan lemes saya ngedengernya. Harganya ini ternyata kata Om Depri ya. Ini sih berhak ya siapapun mengejual berhak ya gitu kan. Ini harganya adalah 2 juta sampai 3 juta per daun. Karena kemarin dia jual kecil 2 daun katanya 1,5. Jadi luar biasa sekali kawan-kawan ini harganya. Tapi ya worth it lah ya. Sesuai dengan jenisnya dan kelangkaannya. Jadi ya sah-sah aja kawan-kawan. Kalau misalnya memang harganya itu bagus gitu ya. Jadi itu saja kawan-kawan untuk konten kita kali ini. Dan akhir-akhir ini memang saya agak kurang bikin konten. Karena kesibukan. Karena jualan aglo juga. Cari barang. Dan kemarin juga fisik saya kurang sehat juga. Oke. Itu saja kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang udah like, watch, and subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat kawan-kawan yang belum. Silahkan like. Silahkan subscribe. Dan bisa bantu share ke teman-teman penghobi lainnya. Dan sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Wassalam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax